Intro Namaku Astri Aku bekerja di salah satu perusahaan swasta di Bandung Aku diterima sebagai pegawai baru Bisa dibilang sebagai pegawai baru Kinerjaku sudah banyak mendapatkan pujian dari atasan-atasanku Namun aku agak sedikit bermasalah dengan waktu Rumahku yang jauh membuatku kadang sampai kantor tidak tepat waktu Sampai akhirnya atasanku menyarankan untuk mendiami sebuah mes di belakang kantorku Aku baru tahu ternyata di belakang kantor ini memang ada beberapa kamar Ya seperti mes kecil Di sana biasanya ditinggali oleh beberapa karyawan dari luar kota Dan juga beberapa sekuriti dan office boy Saat itu kebetulan ada sekitar tiga kamar yang kosong Dan aku pun memutuskan untuk tinggal di sana Di sana Aku tinggal bersama enam orang Ada tiga karyawan lainnya yang sama denganku Obe Skuriti Dan Mangsoni yang paling tua di sana Sebelum tinggal di sana Aku sudah dekat dengan mereka Jadi bukanlah masalah untukku Aku mendapat kamar yang cukup luas Dengan kamar mandi di dalam Hari pun berlalu Sekitar satu minggu Aku merasa sangat nyaman tinggal di sana Hari itu setelah meeting sekitar jam lima sore Aku merasa tidak enak badan Rasanya kepalaku sangat pusing Aku pun langsung kemes dan mencoba untuk beristirahat Setelah meminum obat sakit kepala Aku pun langsung terlelap Hingga entah jam berapa itu Aku tiba-tiba terbangun Perutku mulai terasa lapar Aku pun beranjak dari tempat tidurku Aku mengambil kunci kamar Aku mengambil kunci kamar Dan hendak membeli nasi untuk makan Setelah sampai gerbang Baru sadar kacamataku ketinggalan Namun sekedar beli makan ke depan Ya Masih aman lah fikirku Baru saja aku akan pergi Ada yang menepuk punggungku dari belakang Teri mau kemana Ikut ya Oh yuk 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 Salah satu temanku ikut denganku Aku lupa lagi namanya Namun Seingatku itu Maria Karena tak memakai kacamata Jadinya aku tidak begitu jelas melihatnya Aku pun berjalan keluar gerbang dengannya Di perjalanan Aku tidak terlalu banyak mengobrol dengannya Sampai Tiba-tiba Maria menepuk pundaku Dan bilang Dia duluan katanya Aku pun lanjut membeli makan Singkat cerita Aku selesai makan Dan kembali ke mes Begitu sampai Bang Sony pun langsung membukakan pintu Aku berhenti sejenak Dan langsung mengobrol dengannya Temannya tadi mana Itu siapa Kok baru lihat Oh Si Maria itu mang Masa gak kenal sih Kenapa emangnya Tadi dia pamit duluan Mau pergi katanya Hah Maria Ah suka ngarang Si Maria mah Kan lagi pulang ke rumahnya Udah tiga hari gak pulang Aku mengerutkan dahi Tidak percaya Ah Bang Sony mah Gak lucu ah Kayak gitu Nak-nakutin Yaudah deh Aku ngantuk nih Lanjut ke kamar ya Mang Ucapku sambil berjalan masuk Kedalam kamar Aku pun kembali ke kamarku Menunggu ngantuk Aku menyalakan musik Dan mencoba tiduran Sambil menunggu terlelah Dan tiba-tiba Ada yang mengetuk Pintu kamarku Ya Apa Iya Masuk aja Gak dikunci Duh Siapa sih Ketukan itu berhenti Namun Tidak ada yang masuk Aku pun beranjak Ke arah pintu Ketika membuka pintu Berdiri di depanku Seorang perempuan Karena samar Aku pun tidak bisa melihat dengan jelas itu siapa Dari perawakannya sih Maria Eh Kenapa Mar Masuk-masuk Tuh kan Bener Kamu udah pulang Masa kata Bang Sonia Kamu tuh belum pulang Tiga hari Maria Maria pun tersenyum Dan masuk ke dalam kamarku Lalu ia duduk di atas tempat tidurku Aku pun duduk di sebelahnya Sambil mengambil kacamata Dan mengenakannya Dan aku pun berbalik ke arah Maria Dan Astaga Siapa itu Ketika aku lihat jelas dengan kacamataku Yang duduk di sebelahku sekarang Bukanlah Maria temanku Namun Seorang wanita lain Seorang wanita Memakai baju hitam-hitam Dengan rambut Hitam panjang Dagunya panjang Dengan mulut Menganga Berwarna hitam Dan mata yang mencek Kedalam berwarna hitam Aku langsung terperanjat kaget Badanku kaku Aku mencoba untuk menggerakkan badanku Tapi aku tidak bisa Aku pun berdoa sebisaku Sambil menatap sosok wanita itu Perlahan Sosok wanita itu mulai membuka mulutnya Dan ia Seperti ingin berbicara denganku Namun Aku yang saat itu Tidak bisa berkata apa-apa Hanya terdiam Sampai Tak lama Sosok itu pun Tertawa cekikikan Dan berubah menjadi asap putih Lalu menghilang Dan saat itu Badan kukutku Bisa digerakkan kembali Sesegera mungkin Aku lari keluar kamarku Namun Kakiku terasa sangat lemas Sampai akhirnya Aku tiba di pos dan bertemu dengan Bang Soni Aku pun mulai bercerita dengan terbata-bata kepada Bang Soni Tentang apa yang kulihat tadi Ia hanya melihatku Dan memberikanku air putih agar aku lebih tenang Dan ternyata Timbas itu Hanya ada aku saja Maria dan temanku yang lain Sedang tidak ada Setelah bercerita Barulah Bang Soni angkat bicara Bahwa Di mes ini memang angker Apalagi Sejak lama Jarang ada yang tinggal di sana Karena sering Diganggu oleh makhluk halus Kondon katanya Di salah satu kamar mes ini Dulu Adalah sumur Dan pernah ada yang meninggal Bunuh diri di sumur itu Atau bahkan Desas-desus lainnya Mengatakan kalau di belakang mes Dulunya adalah kuburan keluarga Jelasnya aku tidak mengerti Namun Yang aku mengerti Bahwa aku melihat Dengan mata kepalaku sendiri Makhluk halus itu Tepatnya seorang wanita seram Mengganggu ku